Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem kembali meminta para tenaga pendidik agar teguh menerapkan protokol kesehatan ketat selama pelaksanaan belajar tetap muka berlangsung. Hal ini menyusul adanya laporan satu guru dan satu siswa di salah satu SD di Kelurahan Karangasem terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Distrik Pora Karangasem Iwayan Sutrisna mengatakan, kasus tersebut diketahui dari hasil swab antigen seorang guru pada 31 Oktober. Atas dasar laporan tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 Karangasem memutuskan melakukan tracing terhadap belasan siswa di sekolah tersebut selasa 2 November pagi. Pemeriksaan difokuskan terhadap belasan siswa di dua kelas. Hasil swab antigen menunjukkan satu siswa positif COVID-19. Meski begitu, Sutrisna menyebut kasus tersebut bukan tergolong klaster sekolah. Meskipun siswa yang positif diketahui tertular dari gurunya, sebab guru yang positif ini tertularnya di luar aktivitas mengajar. Karena sempat kontak dengan siswa ini sehingga dilakukan tracing. Dia menerangkan guru tersebut sempat membimbing para siswa dalam rangka Gladi Assessment National berbasis komputer selama dua hari sejak Senin 25 Oktober. Empat hari kemudian, yang bersangkutan tidak mengajar karena sakit dilengkapi surat keterangan dokter. Hingga pihak sekolah menerima laporan hasil tes positif COVID-19 guru tersebut pada minggu 31 Oktober. Sementara itu, dua siswa di salah satu SMP di Karangasem dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19 minggu 31 Oktober. Mantan kepala disperindak ini menegaskan, dua siswa tersebut tidak masuk sekolah sejak Sabtu 30 Oktober. Dia diketahui tertular dari lingkungan rumah yang juga ada keluarga positif corona. Sejak awal pekan siswa di SMP itu diliburkan, pelaksanaan PTM hanya berlangsung tiap 3 hari. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 juga sudah melakukan tracing dan tes swab antigen terhadap kontak erat di SMP itu dan kini tinggal menunggu hasilnya. Tim Bali Ekspres melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.